Pas ke viral di media sosial, pegawai minimarket akhirnya melaporkan ibu pencuri coklat ke Bapores, Tangerang Selatan. Pengacara korban meminta pihak kepolisian segera memproses pelaku karena telah mencemarkan nama baik kliennya. Usai diperiksa penyidik selama beberapa jam, pegawai minimarket melaporkan aksi pencurian yang dilakukan wanita perubaya di sebuah minimarket di desa Samporaci, Saup, Kabupaten Tangerang, Banten. Pengacara korban meminta pihak kepolisian segera memproses pelaku karena telah mencemarkan nama baik kliennya. Korban juga menyerahkan barang bukti seperti hasil rekaman kamera pengawas CCTV dan juga video yang viral di media sosial. Sudah selesai di BAB dari Alfamart dan dari karyawan untuk ancaman dan untuk pencurian. Kasus pencurian coklat saat ini tengah ditangani Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, E-News melaporkan. Akibat intimidasi yang dilakukan ibu pencuri coklat terhadap karyawan minimarket, warganet beramai-ramai menyerang media sosial termasuk media sosial toko handphone yang dimiliki pelaku. Sementara itu sejumlah publik figur termasuk Hotman Paris siap membantu korban. Pihak Alfamart pun menunjuk kantor Hotman Paris sebagai kuasa hukum. Video pegawai minimarket Alfamart memergoki seorang ibu pengemudi mobil mewah ini viral di media sosial. Wanita ini tertangkap tangan mencuri coklat di minimarket kawasan Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah berdebat, wanita bernama Mariana ini akhirnya mengembalikan sejumlah coklat yang ia curi. Namun bukan yang meminta maaf, Mariana justru kembali dengan membawa pengacara. Ia bahkan mengintimidasi korban dengan melaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik di media sosial. Korban yang mencegah tindak pencurian justru harus meminta maaf ke pelaku. Tindakan arogan ibu pencuri ini memicu reaksi masyarakat khususnya di media sosial. Warganet pun berbondong-bondong memberi hukuman sosial ke pelaku. Warganet memberikan kritikan di media sosial, termasuk media sosial toko handphone yang dimiliki pelaku. Sejumlah publik figur juga menawarkan bantuan untuk pegawai Alfamart yang menjadi korban intimidasi pelaku. Termasuk diantaranya Hotman Paris. Halo pegawai Alfamart, kamu hubungi saya jangan takut saya siap membela kamu gratis. Hotman Paris siap membela pegawai Alfamart secara gratis. Oke, hubungi saya DM saya segera. Oke, jangan minta maaf kalau kau merasa tidak bersalah. Jangan minta maaf kalau kau tidak merasa bersalah. Lawan! Sementara itu pihak minimarket tempat korban bekerja akhirnya angkat bicara. Pihak Alfamart pun menunjuk Hotman Paris sebagai pengacara. Dan menegaskan bahwa perusahaan sepenuhnya mendukung karyawan kami yang berdasarkan investigasi awal menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur. Kami menolak tindakan intimidasi yang dilakukan terhadap karyawan yang telah berupaya menjalankan tugasnya dengan baik. Alfamart telah menunjuk kantor hukum Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum kami. Untuk mempermudah proses pemeriksaan sejumlah karyawan yang terlibat diliburkan untuk sementara waktu pada Senin kemarin. Pihak minimarket mendukung pegawainya untuk menempuh proses hukum. Dari Kabupaten Tanggerang, Nunung Purnomo melaporkan.